Terima kasih yang masih bersama kami dalam berita Kebumen. Pemirsa Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Provinsi Jawa Tengah, menggelar sosialisasi regulasi siaran Pilkada Serentak tahun 2020. Sosialisasi diikuti lembaga penyiaran di Purubalingga dan Kebumen. Dalam kegiatan ini, KPID mengingatkan peran media penyiaran sebagai penjernih informasi sekaligus mencerdaskan dan mencerahkan. Bertempat di Beraling Grand Hotel Purubalingga, selasa 15 September 2020, dikelar sosialisasi regulasi siaran Pilkada Serentak tahun 2020. Acara yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Tengah ini dibuka oleh Dini Inayati ST, selaku koordinator bidang aduan dan pengawasan KPID Jateng. Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan media radio, LPPL dan TV, serta media lainnya dari wilayah Purubalingga dan Kebumen. Diharapkan melalui acara ini, seluruh media yang berperan dapat mentaati aturan yang ada terkait Pilkada Serentak di wilayah masing-masing, khususnya dalam regulasi kepenyiaran. Ada pun pemateri yang hadir adalah Sonaha Yuda Laksono SE, Koordinator Pendidikan dan Pembinaan KPID Jateng, dan Joko Prabowo Esa dari bawas luka Bupaten Purubalingga. Di masa pandemi ini, distribusi informasi banyak dilakukan dengan jarak jauh atau media daring yang rawan berpotensi hoax atau isu sara. Oleh karena itu, lembaga kepenyiaran mempunyai fungsi yang sangat fundamental untuk menjadi penjenih informasi yang belum diketahui kebenarannya. Dari Purubalingga, Tim Liputan Rati TV memberitakan.